Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini membuat sedang masak enak banget promosi selalu enak ya katanya nah ini beneran sih cara bikinnya super gampang ini cuma tumisan aja standar banget bumbunya cuma diiris-iris aja ini bawang merah ya sekitar 5 siung kalau besar kalau kecil boleh 7 atau 8 bebas ya nah ini diiris-iris aja seperti ini kemudian bawang putihnya 3 siung digeprek lalu diiris atau dicincang konon bawang putih yang digeprek itu akan mengeluarkan aroma lebih maksimal kemudian ini ada cabai merah sekitar 7 ya 5 sampai 7 atau 9 cabai merah sesuaikan dengan selera ya kalau mau lebih pedas bisa diganti dengan atau ditambah dengan cabai rawit merah biar lebih mantep dan ada hijau-hijau nya ini ada 2 batang daun bawang semuanya diiris-iris saja seperti ini sekarang kita akan sangrai dulu atau kita goreng dengan sangat sedikit minyak 500 gram tahu gurih atau tahu putih yang sudah gurih dari pabriknya jadi tidak perlu dikasih bumbu lagi dibolak-balik sampai dia kokoh dan kuat supaya tidak mudah hancur lanjut kita masukkan cabai dan bawang merah yang kita iris-iris tadi nah ini kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan ya patokannya di bawang putihnya atau aromanya wangi dan terlihat sudah layu lemes biar nanti masakannya sedap gurih nagih setelah itu masukkan 250 gram jamur tiram yang sudah disuir-suir langsung kita osreng lagi sampai jamurnya lemes, layu dan juga warnanya berubah lebih tua ya atau kecoklatan lanjut masukkan 5 buah bakso yang sudah diris-iris osreng-sreng lagi ini jamurnya sudah lemes ya kita aduk rata lagi biar ada warna orangenya kita tambahkan 1 buah wortel yang diiris-iris manjang tipis seperti ini nah ini sudah diosreng-osreng sudah masuk kita masukkan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh micin dan setengah sendok teh kaldu bubuk diaduk lagi biar bumbunya merata ini boleh banget waktunya diicipin ya sudah mantap gurih ya baru kita masukkan tahu yang sudah kita goreng atau kita sangrai tadi atau kita panggang ya terakhir masukkan irisan daun bawang beri sedikit lada bubuk sudah deh diaduk-aduk sebentar dan ini enak banget tumis kering ya teman-teman tanpa kuah tanpa air karena ini untuk bekel kerja dan sekolah supaya tidak tumpah-tumpah dan juga tidak mudah basi sudah deh ini bisa untuk 6 porsi ya cukup banyak teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara selamat mencoba